selamat menikmati tentang khitan ya sebelum kita mulai marilah kita membaca basmalah bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim kita lanjut untuk berdoa alhamdulillah semoga dengan doa tadi kita dimudahkan oleh Allah dalam belajar PAI ini ya Allahumma amin yang selanjutnya pengertian khitan khitan secara bahasa artinya memotong khitan secara istilah syara artinya memotong kulit yang menutupi ujung kemaluan laki-laki yang disebut kulfah atau kulub hukum khitan bagi laki-laki adalah wajib sedangkan bagi perempuan hukumnya sunnah nah untuk khitan ini tujuannya adalah supaya ujung kemaluan suci dari najis atau sisa-sisa air seni yang tertinggal nah anak-anakus semuanya sejarah khitan khitan pertama kali dilakukan oleh Nabi Ibrahim AS pada umur 80 tahun kemudian dilanjutkan oleh Nabi Ismail AS sampai Nabi Muhammad AS 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 beberapa pendapat tentang khitan Nabi Muhammad AS AS pendapat yang pertama yang ini adalah Nabi Muhammad AS dikhitan oleh khakaknya Abdul Muttalib pendapat yang kedua Nabi Muhammad AS dikhitan oleh Malika Jibril saat membersihkan dada Nabi Muhammad AS pendapat yang ketiga Nabi Muhammad AS lahir sudah dalam keadaan berkhitan ya itulah beberapa pendapat ya tentang khitan Nabi Muhammad AS ya kapan pelaksanaan khitan ya khitan sebaiknya dilakukan saat mendekati akil balik ya ini adalah kalau kebiasaan umat Islam ya itu khitan ketika umur 7 sampai 10 tahun tetapi Rasulullah s.a.w. khitan cucunya Hasan dan Hussein pada hari ketujuh dari hari kelahirannya melalui khitan seorang anak sejak dini diajarkan mengenai pentingnya kesehatan dan kebersihan badan terutama pada alat kelaminnya bagi laki-laki khitan berfungsi untuk mempermudah dan mempercepat proses pembersihan fisik sebagai salah satu syarat sahnya ibadah khususnya yang berkaitan dengan kotoran air kencing dari sudut pandangan medis seperti yang diungkapkan para ahli kedokteran khitan mempunyai faidah bagi kesehatan karena membuang anggota tubuh yang menjadi tempat persembunyian kotoran virus bakteri dan bau yang tidak sedap air kencing yang mengandung semua unsur tersebut ketika air sini keluar melewati kulit yang menutupi alat kelamin endapan kotoran yang biasa disebut semikmah ini sebagian tertahan oleh kulit tersebut semakin lama endapan tersebut maka akan semakin banyak jadi anak-anakku semuanya ketika kalian ingin berhadas atau bersuci maka dibersihkan dengan sebersihnya semoga kita terhindar dari virus-virus tersebut terhindar dari bakteri semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin kita sudah mengetahui pengertian khitan pelaksanaan khitan yang terakhir ini adalah apa sih manfaat khitan itu yang pertama ini adalah manfaatnya sehat lahir dan batin manfaat yang kedua mencegah terjadinya penyakit kelamin manfaat yang ketiga salah satu sarana bagi kesempurnaan sikap beragama seorang muslim jadi seorang muslim itu wajib untuk khitan bagi bagi lagi-lagi manfaat yang keempat tergolong orang yang selalu menjaga kesehatan manfaat yang kelima mengantarkan seorang anak menjadi orang dewasa atau mukhalaf nah itulah anak-anakku semuanya pengertian khitan nanti jika kalau anak-anakku sekalian belum paham nanti silahkan dibuka buku paketnya buku PAI dari halaman 15 sampai 17 silahkan nanti dibaca dan apabila nanti masih belum jelas nanti bisa menghubungi Ustaz Amin ya cukup sekian dari Ustaz Amin apabila ada kurangnya mohon dimaafkan wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati